Halo Assalamualaikum, Mi Band Lovers, ini dia penerus dari Xiaomi Mi Smartband 6 ya, sekarang namanya Xiaomi Smartband 7 saja. Sementara aplikasinya justru berganti dari Xiaomi Wear jadi Mi Fitness. Ini jadi bikin saya ingat kalau dulu nama aplikasinya Mi Fit doang, dan dulu saya mulai mencoba Smartband Xiaomi ini dari generasi yang kedua. Yang punya layar hitam putih, bisa munculin icon notifikasi tanpa isi teksnya, dan masih punya satu tombol di bawah layarnya. Itulah dulu barang yang pertama dikirim oleh Banggood ke channel Cimahi ini, dan saya super excited mencobanya, serta sungguh jadi pengalaman menggunakan wearables yang membekas sekali. Generasi ke generasi, saya selalu sempatkan mencobanya kecuali Mi Band yang kelima. Tapi serius, saya kok lupa ya incremental upgrade-nya apa saja? Yang jelas, Xiaomi Smartband 7 ini dibanderol resmi di harga Rp 699.000. Beberapa seller saya temukan jual lebih murah Rp 50.000, di mana di harga segitu kamu akan dapatkan sebuah gelang pintar yang punya fitur layar AMOLED 1,62 inci dengan always on display, pengukuran heart rate dan SPO2 alias saturasi oksigen darah, dan bluetooth low energy 5.2. Apalagi ya, saya cari info soal GPS di web resmi Xiaomi, namun tidak ada. Padahal beberapa eksersis outdoor melakukan penguncian lokasi dulu nih sebelum bisa mulai, walau sudah 2 hari ini saya coba belum juga berhasil mengunci lokasinya. Mungkin dia pakai GPS dari smartphone kali ya, kayak eGPS gitu. Alhasil, saya mengukur jarak dari jumlah langkah saja jadinya, dan so far sih akurasinya dalam batas wajar. Termasuk saat saya coba untuk berolahraga menggunakan game Ring Fit di Nintendo Switch. Secara look, Smartband ini tampak makin lebar dibanding pendahulunya. Sisi depannya di dominasi layar yang mengikuti bentuk lonjongnya, dengan bezel bawah yang masih sedikit lebih tebal, rasanya masih mirip dengan Mi Smartband 6 yang lalu. Kalau stylenya masih tetap sama ya dari dulu, modul utama yang berupa kapsul dan diselipkan di strap karet hitam, nampaknya sudah sangat ikonik dengan Smartband dari Xiaomi ini. Memang banyak pilihan warna strap lain, namun dijual sebagai aksesoris tambahan yang mesti dibeli terpisah. Dan pengalaman seminggu bersama Smartband ini, bagi saya ada nyaman dan juga tidaknya. Nah, nyaman karena cara pasang dan lepasnya masih sangat sederhana ya dari dulu, kemudian kerapatan dan kecerahan layarnya baik, dan interface-nya smooth banget saat digunakan. Sementara tidak nyaman karena rasio layar portrait seperti ini membuat teks terpenggal-penggal dan membacanya jadi kurang nikmat. Secara default, teksnya juga kecil-kecil yang mana mungkin akan menyulitkan bagi mereka yang matanya sudah tak lagi awas. Namun untuk info kesehatan, tak ada masalah sama sekali, pengukuran detak jantung, saturasi oksigen, semuanya bisa dilakukan dengan lancar. Hasil eksersis pun bisa dilihat dalam report per sesi yang lengkap. Termasuk report di aplikasi Mi Fitness, saya rasa sudah cukup komprehensif untuk saya yang berolahraga hanya untuk menjaga kebugaran dan juga kelenturan badan. Aplikasi ini saya nilai tampilannya playful banget, jadinya masuk banget ya buat segmentasi anak muda. Dan di dalamnya, pilihan watch face yang tersedia sangat berlimpah, serta memasang watch face baru itu tergolong cepat. Dan jangan lupa, beda watch face, beda juga tampilan always on display-nya. Ini keren. Satu yang saya suka, layar smartband ini rasanya nyaris tak pernah kotor oleh bekas minyak dari jari, meski sering saya sentuh-sentuh nih layarnya. Sayang memang, tanpa tombol fisik, jadinya interaksinya terpaksa berbeda dan sedikit kurang praktis karena kita tak bisa akses toggles langsung dari watch face-nya seperti umumnya wearables di pasaran. Di smartwatch ini, swipe ke bawah tak memunculkan toggles atau shortcut ya, melainkan menampilkan daftar notifikasi atau pesan yang masuk. Sementara swipe ke atas itu untuk menu lengkap, dan swipe ke samping untuk widget yang bisa diatur susunannya dari aplikasi Mi Fitness. Jadi gimana nih teman-teman? Saya cek di Tokopedia, official store-nya sudah jual di angka Rp678.000. Apakah segitu? Sudah sangat worth it. Saya sih bisa menyarankan gelang pintar ini jika memang kamu belum punya sebelumnya. Kalau kamu sudah pakai Mi Smartband 6 misalnya, rasanya lebih baik menunggu upgrade yang lebih nampol nanti. Nah besar harapan saya harganya bisa disesuaikan lagi, karena di level harga Rp500.000-an saja, banyak pilihan menarik yang bisa jadi alternatif sekaligus saingan berat. Tapi setidaknya, kepenasaran saya dengan Smartband ini sudah terbayar, dan rasanya memang nostalgik banget ya pakainya. Jadi ingat zaman muda, oi. Oke, videonya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!